Pemisah Global Islamic Finance Report 2019 sampaikan Indonesia berhasil mencatat skor 81,93 pada Islamic Finance Country Index atau IFCI 2019. Dengan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat pertama pasar keuangan syariah global. Indonesia berada di peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah global dengan skor 81,93 rilis dari Islamic Finance Country Index 2019 setelah setahun sebelumnya berada di peringkat ke-6. Atas perolehan ini, Global Islamic Finance Report 2019 berikan penghargaan kepada Indonesia melalui Menteri PPN Bapenas Bambang Brojonegoro sebagai penerima penghargaan. Diketahui, Global Islamic Finance Report pertama kali diterbitkan tahun 2010 dan telah diakui sebagai sumber intelijen pasar terotentik untuk industri keuangan syariah global tahun ini. Humayondar selaku Direktur General of Cambridge IIF menjelaskan beberapa faktor yang mendorong melesatnya posisi Indonesia ke peringkat teratas, diantaranya perkembangan regulasi diikuti oleh peningkatan ekosistem industri perbankan dan keuangan syariah, dukungan politik yang kuat dari pemerintah, dan juga potensi besar yang ditawarkan ekonomi syariah didukung populasi muslim Indonesia menempati porsi 13 persen dari total penduduk muslim global 215 juta jiwa yang disadari presiden sebagai potensi meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. The Islamic Finance Report is the oldest yearbook in Islamic Finance. The first report was published in 2010, and since then we have published another nine before publishing this 2019 report, which is actually the 10th annual report covering global practices and developments in Islamic Banking and Finance. Every year the report has a different theme. This year the main theme of the report is artificial intelligence and its impact on the developments in Islamic Finance. So you will see that, you know, a major chunk of this report, this report, it is actually on artificial intelligence and... Menteri PPN Bap Penas Bambang Brojonegoro sampaikan bahwa peluang keuangan syariah di Indonesia begitu besar, hal ini akan bisa menjadi solusi kekuatan ekonomi Indonesia di saat krisis keuangan global. Ketika itu, ruang untuk berkembangnya masih besar buruang kekuatan ekonomi yang berkembangnya masih besar. Kenapa? Karena selama ini perbankan syariah itu tidak penuhnya membiayai kegiatan yang juga misalkan berkait dengan ekonomi atau sektorial syariahnya, atau industri halal. Ya, mengingat industri halalnya sendiri juga baru akan dikembangkan atau belum terlalu berkembang. Nah, selama ini perbankan syariah masih juga masuk kepada pembiayaan-pembiayaan lain, pembiayaan umum ya misalnya, sehingga meskipun ada tentunya resesi yang harus kita partisipasi, saya masih melihat bahwa kalau kita bisa mengimplementasikan master plan keuangan syariah yang meliputi perbankan syariah dengan master plan ekonomi syariahnya yang lebih ke sektor real, maka kita harapkan perbankan syariah tidak akan terganggu terlalu banyak karena mudah-mudahan makin banyak nanti industri halal atau industri real dari syariah yang mulai atau yang berkembang yang mulai membutuhkan pembiayaan. Komite Nasional Keuangan Syariah akan terus berinovasi dan mengenalkan kepada kaum milenial dengan mengikut sertakan dalam berbagai riset keuangan syariah dan produk syariah. Arina Nuromah, Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta. Terima kasih.